Halo Kuala Lumpur, Ibu Kota Keriangan Halo Halo Kuala Lumpur kan, Halo Halo Bandung Yang mana satu punya lagu ini Sampah, Kiru siapa Malaysia kah, Bandung kah Nah, kita juga pernah dulu ngaku-ngaku bahwa Siti Nurhaliza adalah penyanyi solo Padahal jelas kan, Siti Nurhaliza asli Malaysia Panas, klarifikasi orang Malaysia soal lagu Halo Kuala Lumpur Yang diduga menirukan lagu Halo Halo Bandung ciptaan orang Indonesia Ismail Marzuki Ya, sebelumnya baru-baru ini Malaysia berulah kembali Dengan menirukan lagu Halo Halo Bandung yang diubah menjadi Halo Kuala Lumpur Gramnya lagi, bisa-bisanya mulai dari liriknya sampai ke nadanya tidak diubah sama sekali Hanya kata Bandung menjadi kata Kuala Lumpur Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa itu lagu patriotik Malaysia loh Ditulis di judul pula, waduh-waduh Karena hal ini netizen Indonesia pada marah Meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari orang Malaysia Soal lagu Halo Kuala Lumpur tersebut Namun, sedihnya hanya beberapa orang saja yang merespon permasalahan ini Dan inilah reaksi orang Malaysia dan juga Indonesia Soal menirukan lagu-lagu Halo Halo Bandung Halo Halo Kuala Lumpur kan Halo Halo Bandung Yang mana satu punya lagu ini Siapa tiru siapa Tak kisahlah siapa tiru siapa Yang penting lagu ini untuk hiburan Malaysia kah, Bandung kah Untuk hiburan Dan sebenarnya kita satu rumput Bandung kah, Malaysia kah, kita bersaudara Jangan gaduh-gaduh Siapapun lagu ini dimiliki oleh sesiapa pun Yang penting kita bersaudara Lagu Halo Halo Bandung Ciptaan Ismail Marzuki dipelagiat oleh Malaysia Tenang, tenang Kita juga pernah dulu Ngaku-ngaku bahwa Siti Nurhalize adalah penyanyi solo Padahal jelas kan Siti Nurhalize asli Malaysia Jadi tenang bro Kita jangan terprovokasi Kalau kita berperang melawan Malaysia Bahaya tah Itu akan ada pengiriman-pengiriman barang dari luar negeri Yang tidak terkontrol oleh negara kita Pengiriman tentara malah Tentara asing ke negara kita Dalam rangka melindungi warganya yang berada di Indonesia Jadi untuk hal yang remeh-temeh seperti ini Jangan terlalu terpancing Tetap jaga keutuhan Silaturahmi kita dengan Malaysia Ini ada yang buat onar saja Bang Zaham Siap Ini gimana nih lagu Halo Halo Bandung dipelagiat sama Malaysia Oke Jadi sebenarnya memang kita dua negara yang gak jauh-jauh beda sekali ya Dalam konteks ini sebenarnya kita patut bangga sebenarnya Walaupun dalam konteks hat intelektual mungkin salah Tapi ini menandakan bahwa Malaysia menganggap bahwa secara kultural Indonesia itu lebih unggul daripada Malaysia Sebenarnya buktinya juga kalau kita ke Malaysia Kita dengar radio-radio di Malaysia Mereka banyak memainkan lagu-lagu dari Indonesia Bahkan aktif di sana sampai mengeluarkan petisi Mereka ingin bahwa radio ada kuota untuk lagu-lagu vokal Terimbang lagu-lagu di Indonesia Jadi Jangan terlalu Reaktif lah Katakanlah seperti itu Oke ada masalah Copyright di sini Tapi dalam hal ini Kita juga memang Saudara yang gak begitu jauh kok Dalam hal ini kita mungkin harus lebih sering juga Saling tukar kebudayaan Tetangga kita buat heboh lagi nih Lagu nasional Indonesia Halo Halo Bandung Diklaim oleh Malaysia menjadi lagu Halo Kuala Lumpur Kalau kalian gak tau ini Aku kasih tau ya videonya ya Bentar Jadi di deskripsinya juga Channel ini tuh bilang Lagu tradisional Melayu Kanak-kanak lagu patriotik Malaysia Nih jadi buat yang belum tau ya Lagu Halo Halo Bandung itu disitakan sama Ismail Marjuki Untuk menggambarkan semangat perjuangan rakyat kota Bandung Ini kalau orang Bandung tau disentil loh kepalamu Rendang, batik, wayang Sekarang lagu Maksudnya gini Iya kita memang bertetangga Tapi punya tetangga itu bukan punya kita juga Salah prinsipnya kayak gitu Kalau kalian mau view-nya banyak orang Indonesia yang nonton Gak usah pake kayak gini Bilang aja di channel kalian tuh Halo Indonesia saya cinta kalian Pasti banyak nonton Udah terbukti nih bule-bule kayak gitu nih Pasti penontonnya banyak Kalau kalian mau klaim itu kayak si Popo Roji Itu gak apa-apa Kalian klaim ambil aja gak apa-apa Tapi jangan lagu lah Ini lagu untuk membagikan semangat orang Bandung Nah gimana menurut kalian Tentang reaksi orang Malaysia dan juga Indonesia Tentang lagu Halo-Halo Bandung diganti menjadi Halo Kuala Lukur Gimana pendapat kalian Apakah kalian setuju Atau malah sebaliknya Oke itu saja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari sebelumnya Oke gue Gensha Draman Mampabit Sampai jumpa ke video selanjutnya Bye-bye